Dari pelaju nak ke lemah bang, alang ke lemah lewat jembatan Generasi tahun 90an ke bawah pastilah zaman itu nak kemana-mana bergantungnya dengan angkot Mulai dari yang dikenal dengan mobil ketek sampai mobil karuseri kayu Angkot yang masa sebelumnya disebut dengan oplet Dan masa selanjutnya disebut dengan taksi oleh Wong Palembang Terkejutnya menemukan Palembang ke Jakarta Ditanyo sama Wong Sano, naik apa kalau ke sekolah? Naik taksi? Wow, anak juragan ya pasti kamu Nggak tahu mereka, kalau uji kita taksi itu ialah angkot tula Zaman dulu bujang gadis biasa cobain aku mana-mana naik angkot Cuma bujang gadis main nyari, gengsian kalau naik angkot Lebih mele naik taksi online Inilah pergeseran kehidupan kita sekarang Untuk mendokumentasi kecerita sambil bernostalgia Ayo kita bahas cerita tentang angkot ini Dari masa ke masa mak manunian ceritanya Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon doku Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwa Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedolo dari Mang Dayat Kota Palembang sudah memiliki perjalanan yang panjang dari masa ke masa Termasuk tentang mode transportasi di Palembang Awalnya dulu transportasi Wong Palembang Sangat bergantung dengan transportasi sungi Mungkin inilah transportasi yang paling populer di jaman itu Walaupun dari putu lama Ataupun lukisan Terjengok sebenarnya ada juga transportasi darat Yaitu berupa delman dan beca Perubahan dari transportasi sungi ke darat Terlahan makin dipakai oleh Wong Palembang Diiringi dengan makin berkembangnya kawasan daratan Ditambah lagi ditimbunnya sungi-sungi di Palembang Yang makin mempersempit akses transportasi banyu Sampai akhirnya setelah pasca kemerdekaan Muncullah yang disebut dengan oplet Apodionian oplet ini Mulai kapan ada oplet di Palembang? Dan apa baik cerita oplet di Palembang ini? Untuk diskusi kali ini Mang Dayat akan berbincang dengan kakanda Raden Muhammad Isan Sejarawan kota Palembang Maka Cik Bicek Kali ini Mang Dayat akan membahas mengenai Asal-muasal atau sejarahnya Angkot oplet atau kalau kakanda Palembang itu taksi Jadi sekarang Mang Dayat lagi bareng dengan kakanda Raden Muhammad Isan Kita nanya-nanya cak manonnya Cerita sejarah angkot di Palembang Assalamualaikum Kando Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi kali ini kando Mang Dayat pengen minta petunjuk mengenai sejarah angkot atau oplek Atau taksi lah di Palembang Nah sebenernya di Palembang ini Apa? Mana perkembangannya? Ya jadi inilah sebenarnya kita zaman dulu tuh Segalanya berjalan maka itu gak pernah dicatat Jadi gitu kemudian Yang punya rasa ingin tahu tuh jadi cari-cari tahu Dengan nyingkuk putu, nyingkuk film Dengan cerita uang tua-tua Ada gunjingan koran gitu Kemudian rangkum-rangkum Sampailah kepada satu kesimpulan bahwa Era Era Oplet Awalnya juga punya Oplet Sampai Oplet Di Palembang pun Oplet ya? Oplet ya Oplet Oplet itu kan balik namun Tadi Oplet sebenarnya ada dua versi Satu versi mengatakan bahwa itu singkatan dari Jenis mobil, merek mobil Eropa Opel dan Sifroland Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Oplet itu memang satu jenis Apa namanya? Kedaraan Apa namanya kan? Varian mobil Varian mobil ya Varian mobil memang namanya Oplet Tapi apapun namanya tetap baik kita nyebutnya Oplet Nah istilah angkut itu Seingat Kulo itu baru sebenarnya Baru mungkin di sekitar tahun Sembilan puluhan awal Kalau gak sembilan satu, sembilan dua Karena Kulo dulu Termasuk yang gak mudah Nak maki istilah angkut Karena kita masih nyebutnya Oplet Tapi di mobil sudah tertulis Angkutan kota Sudah mobil di mobil kan Nah jadi kalau zaman dulu mobil Ini juga cerita Jaman Bingen itu angkut atau Oplet itu Sebagian itu Punya nama beda-beda Tergantung siapa tokenya Nah di era 90 Ditulis Angkutan kota dengan nomor Dengan nomor Makanya yang dia ingat Nomor di pintunya tuh Nah itu yang Nah jadi Itu prosesnya Jadi kembali ke soal tadi Mulai kapan nih Itu memang agak susah gitu Cuman menurut cerita-cerita Oplet Itu sudah ada Oplet Rute Rute dari Dari kata-kata Belum ada Ampera pada waktu itu Dari kata-kata dari 16 Ke Ke Bukit Itu sebelum Sebelum apa Kita tahu kan Unsri dididikan tahun 60 Kampus yang di Bukit Sementara Ampera baru tahun 62 dibuat Selesai 65 Sementara kampus itu sudah Pada masa itu Cukup jauh Karena ini kan Nah menurut cerita Wong Bingen Ada angkut Ada Oplet Sampai simpang PHB Sampai simpang PHB Atau Perhubungan Kodam sekarang Nah dari situ Wong jalan sikil Jalan kaki Baisikil Baisikil tadi Ada kata-kata baisikil Jalan kaki situ Nah Nah kalau kita menyingok macam itu Artinya sebelum ada Ampera Tapi yang paling kita jingok Setelah proyek Ampera ini kelar Tampaknya di bawah itu Menjadi Menjadi katakan Terminal 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 dalam kota Jadi ingat kan Segala macam Apa Oplet Rute mana-mana Ada di situ Jadi ada Mobilnya Mobil Apa Semacam Jeep Wheelies lah Itu yang kita sebut Mobil ketek Mobil ketek Apa dia ketek itu bunyi Apa mana Bunyi iya Karena bunyi mesinnya itu Tek-tek-tek Apalagi kalau dia baru diengkol Dia kan diengkol kan Kapan dia mati Mesin diengkol Bukan mesin kapal ketek itu Ketek itu setelah masa itu Karena pada masa itu Sebenarnya ketek Perahu belum ada Masih paru tambangan Baru paru tambangan Jadi pakai gayung Jadi uangnya pendayung Tambangan namanya Jadi Jadi sebenarnya ketek itu Di mobil-mobil Mobil Oplet ini Cuma itu Penamuan lain Sebenarnya uang nyebutnya Karena apa Mungkin mulai ringam dengan bunyinya Pas diengkol tadi Jadi kan Jadi sudah kesel Menyebutnya opil Dari sebut Dibuketek tadi Bunyi Ada foto-foto itu Dia itu Nengkolnya di luar mobil Iya Nengkolnya di luar Bukan di stator ya Bukan Iya Itu perlu tenaga luar biasa Itu Nah itu Nah itu Mobil itu Pintunya itu Tiga Dua di depan Untuk supir Sikok di belakang Jadi Lawangnya Itu kecil kan mobilnya Mobilnya kecil Ya sudah itu Berhadapan Weng itu Saling berhadapan Jadi muatnya Cuman weng 6 Lebih rasanya Lebih Belakang Tiga-tiga 6 berarti Belakang Paca 4 lah Paca 4 Berhadapan Saling sejinggo Nah di depan itu Kadang-kadang Sikok Dengan supir Dua Kadang-kadang Disempel Sampai sikok lagi Jadi Tiga uang kan Dingin dulu Mana pulau Nang hitung jumlah Yang penting mobil itu Ke wawong Itu kan Itu paling-paling Nah itu Era itu Nah itu Kita jinggok diputu-putu Jadi putu-putu itu Di tahun-tahun Di pucuk Tahun 65 65 65 Sampai 70-an 70-an itu Mobil jenis-jenis itu Jadi Jadi Unik Mobil-mobil itu Mobil-mobil Mobil-mobil Eropa ya Rasanya itu Bukan mobil Mobil-mobil Setirnya B Sebelah Iya sebagian Setir kiri kan Setir kiri Nah itulah yang Awalnya Untuk rute-rute-rute-nya Dewi itu Kitoin Aduh dewek Atau memang Sudah ditentukan Di jaman Belanda Atau jaman Kitoin Indonesia Bukan mobil-mobil Kalau menurut Menurut Kajian pulau Itu Baru Setelah kita merdeka Jadi percepatan Rute-nya itu Dan itu Ini sebenarnya Menurut perkiraan Dengan Kita pakai Interpretasi Sebenarnya jadi pecahnya rute itu 5 km dari Ampera jadi pacar kita cek kalau kita pergi ke skip kita cari ada patok kuning itu biasanya ada wangku limu di mana-mana itu 5 km kalau dari jaraknya 5 km dari Ampera skip 5 km lewabang 5 km berapa tempat tapi belum pacar tapi ada pasti kenian tapi ada pernah terbaca juga dapat stripsi tahun 2008 bahwa memang seluruh angkot itu rutanya 5 km hanya yang tertentu pecah setelah butuh itu 7 km iya betul iya ada tertentu yang memang agak panjang macam dulu ada rute Ampera Sungi Batang, Sungi Lais ada dulu jadi ingat kan kapan dia nyebut Batang-batang Lais itu kan maksudnya Sungi Batang, Sungi Lais mobilnya agak beda agak panjang dia rutanya karena ke Sungi Batang tapi kemudian baru kemudian rute itu hilang jadi rute itu hilang digenti dari rumah bang ke Sungi Lais dipotong macam itu yang paling jauh yaitu Sungi Batang, Sungi Lais talang bertutu kalau tidak salah tapi kalau talang bertutu juga baru kemudian dipotong juga mulai km limu kelimetan limu apa limu kan nah balik ke soal tadi itulah mobil-mobilnya masih mobil macam itu dengan jarak limu km dan ada kecendungan juga di titik limu km itu itu terminal terminal sekaligus pasar jadi itu pasar Sekip pasar Lemabang pasar Tanggu Buntung pasar Tanggu Buntung cuma bukit yang agak bingung karena bukit itu yang ada di Pasar Padang Selangso itu yang agak beda sedikit jadi ada agak beda sedikit kalau bukit itu apa karena dia rute atau mungkin infrastruktur belum selesai saat itu mungkin kan ke Unsri kan masih jalan bicycle tadi tapi mulai tahun berapa tuh sudah mulai ada lagi sudah mulai ada jadi nah mulai tahun berapa tuh kita masih tantangan kita nak nanya uang tua-tua kira-kira tahun berapa lah mobil itu lah sampai ke kampus Unsrimian berarti sampai tahun-tahun itu mobil-mobil ketek itu lah masih masih ketek yang mobil-mobil generasi Toyota baru ini kalau Toyota ini mungkin hubungan dengan dengan masa masuknya mobil-mobil Jepang jadi kalau gitu tahun 80-an itu 80-an kalau di Jakarta kan kita jingok ada beberapa kejadian Malari itu kan penolakan itu awal-awalnya tapi mungkin kalau nyingok film-film itu sekitar itulah 79-80 mobil baru masuk tapi mobil lama ini masih dipakai masih dipakai ada proses kalau bahasa budak sekarang ini transformasi lah tindak-tindak cuma yang unik sih kok yang unik di Pelembang mesin-mesin mobil Toyota Gijang tapi itu karoseri belakangnya kayu nah ini ini khas paling khas ini yang paling khas di Pelembang makanya ada yang ngatakan Pelembang ini luar biasa kayunya banyak nih sampai kemana-mana sampai kemana-mana kita nijak kayu di rumah nijak kayu pas naik kendaraan nijak kayu puluh itu cerita kelakar dan sebenarnya tidak murah buat dari kayu itu pada masa itu mungkin karena kayu melimpah karena kayu melimpah kayu melimpah jadi tidak tidak kati masalah pada waktu itu ada tukangnya nih ada tukangnya ada apa namun itu dimana-mana tempat sering kita nyingkak tempat karoseri di Kertopati itu banyak itu di pinggir-pinggir yang sekarang jadi ruko itu tempat dulu ada tempat-tempat workshop-workshopnya iya betul iya di situ sekarang lah ada kati-kati lagi lagi di toko kalau itu ya memang kabarnya itu cuma di Pelembang itu kalau menyingkak produksi kayu iya kalau Jakarta memang tidak kalau Jakarta juga bentuk-bentuknya model-model bahkan agak beda kalau Jakarta itu paling agak beda itu yang jadi Cangkot Nian itu sayangan paling ya sayangan awalnya sama mobil-mobil juga kemudian dia transformasi mobil agak kecil yang apa keri hijet itu kemudian baru sekarang dia memang agak kecil ukuran mobilnya memang dari dulu macam itulah tidak pernah dia model-model sekarang jenis jenis mobil Toyota yang itu tidak dia memang simple-simple macam itu kalau yang untuk sayangan jadi umumnya memang artinya perkembangan angkot di Palembang ini awalnya semua bertitik itu setelah Ampera dibangun itu bertitik 0 di Ampera diprediksi seperti itu jadi di bawah Ampera itu itu ada macam kawat seling-seling itu nah masing-masing itu tergantung rute seandainya rutenya KM 5 skip oh dibuat ada jalurnya ada jalurnya berarti luas dulu ya iya iya seles-luas itu lah jadi sebelum ada plaza sebelum taman sebelum taman jadi di tengah-tengahnya ada rumah makan juga ada dua ikut rumah makan ada deretan rumah makan jadi rumah makan situ kan situ lah mobil titik pertemuannya di situ 24 jam karena bertemu dengan pasar pagi pasar pagi ini baru kemudian dipindahkan pada waktu pada waktu dipindah ke Jakabaring menjelang pon nah dulu di situ lah mangkotnya 24 jam 16 jam tidak pernah berhenti angkot habis malam nyambung pasar pagi terus berarti hidup dulu hidup luar biasa hidup luar biasa kalau merasakan masih merasakan tahun sebelum reformasi sebelum reformasi sebelum masuk itu pemindahan ke Jakabaring jadi masih pasar pagi karena keluar naik angkot jam 2 malam aduh jam 2 malam jam 2 malam ingat dan masih itu isinya wong nak ke pasar ke pasar pagi kan jadi memang angkot dulu jadi transportasi utama utama yang masal belum ada beskota kalau tidak salah tahun 80 88 88 kami ingat karena rute rutenya panjang di depan unsri lewat ke veteran rasanya kalau tidak salah PT-nya itu PT Dikatara masih ingat warnanya hampir samo tidak berbeda hijau putih iya hijau putih itu penumpangnya belum banyak karena belum terbiasa kan rute pertama kali yang kalau ingat pernah naik dari unsri melambung lewat demang dia turun sampai ke pusri tidak tahu ke pusri lewat mana pokoknya karena keasikan ngobrol di dalam bis tidak teringat pokoknya ada yang rute pusri dari mana masai-masai tapi bukan lewat jalan patah lewat jalan lemabang mungkin tadi ke sudirman dulu iya musik masuk ke sudirman jadi itulah perkembangan angkot kita apalagi kira betulan kami ini peralihan zaman dan biasa di jalan mana yang teringat teringat cuman perlu ditopang kalau perlu pihak pemerintah terbuka dinas arsip supaya ini bisa buat penggajian untuk penelitian baik yang sifatnya simple praktis atau untuk perencanaan ke depan memang segala hal tentang sejarah-sejarah pelembang cerita bingin agak sulit untuk dapat sumber iya memang orang bingin itu tidak terpikir tidak menyatet oke mungkin itulah dulu kali ya oke maka jadi itulah cerita tentang perkembangan angkot dari masa ke masa dari zaman-jaman dulu ternyata sudah ada angkot dari sebelum ampera dibangun itu angkot sudah ada yang namanya oplet demikianlah video mudah-mudahan bisa menjadi manfaat kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah video Mangdayat mudah-mudahan bisa nambah kesanah pengetahuan kita tentang kota Palembang kalau Mangce Bicek seneng dengan video Mangdayat tolong di like dan komentarnya share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat support juga channel Mangdayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya channel Mangdayat sikok-sikoknya channel Bebaso Palembang yang mengangkat dakwah sejarah budaya wisata dan dinamika kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton berbualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton berbualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbualaikum warahmatullahi wabarakatuh